Ada penerbangan rute dari titik B, bisa dilihat di sisi kiri dari seluruh tamu. Taksi udara IHeng 216 kembali mengudara pada 31 Juli, di mana untuk pertama kalinya di gelaran Periklindo Electric Vehicle Show 2022, melewati dua rute di area J.I. Expo Kemayoran, Jakarta. Pertama dari titik A ke titik B, yang kedua berputar dari titik B kembali ke titik A. Staf khusus Presiden Dias Hendro Priyono yang hadir mengapresiasi hal tersebut, dia ingin taksi terbang tersebut bisa segera direalisasikan dengan harga yang cukup terjangkau. Selama di Jakarta, seperti dijelaskan Eksekutif Chairman of Prestige Aviation, Rudy Salim, taksi terbang itu hanya terbang woofer atau dalam frekuensi rendah. Selain juga menggunakan manekin yang dari bobot hingga dimensinya seukuran manusia, untuk merefleksikan seolah memang ada penumpang di dalamnya, sekaligus untuk lebih meyakinkan tingkat keselamatan dari IHeng. Jadi ini berbeda dengan demo terbang yang biasanya baru hovering. Dan di dalam IHeng ini sudah ada manekin sebesar dan seberat manusia, jadi sudah merefleksikan adanya berat manusia dan seperti ada manusia. Dan yang terakhir semoga dengan hadirnya IHeng ini bisa membuat kendaraan listrik makin murah, makin affordable, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kendaraan listrik ini. IHeng 216 dilengkapi dengan 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat, sehingga menghemat area parkir, di mana hanya membutuhkan area 5 meter persegi untuk parkir. Taksi terbang tersebut mampu mengangkut beban maksimum 220 kilogram dengan konfigurasi dua penumpang. Tenaga listrik yang digunakan diklaim berkecepatan maksimal hingga 130 km per jam, dengan kemampuan terbangnya hingga ketinggian 3.000 meter dan dapat menempuh perjalanan sejauh 35 km hanya dalam 21 menit. Dari Jakarta, Hairul Rohmat, Putri Hanifal, Kantor Berita Antara, Muartakan.